Manajer Persib Bandung Umuh Mutar mengungkap karakter pemain yang diinginkannya untuk memperkuat timnya. Ia menyebut dua nama yang saat ini tercatat sebagai pemain PSM Makassar yaitu Willem Januari Pluim dan Reinaldo Elias. Tipenya, saya suka dengan Pluim, saya suka dengan Reinaldo. Tipenya yang seperti gitulah, dia pekerja keras. Itu favorit saya yang dua itu, kata Umuh di Stadion Persib, Kota Bandung, Jumat, 21 Juli 2017. Meski gitu, ia menegaskan bahwa kebutuhan Persib saat ini adalah striker. Sebab, selama mengarungi putaran pertama Liga I, Persib mengalami krisis striker. Tapi, ia tidak secara gamblang menyebut apakah akan menyeboyong Pluim dan Reinaldo ke Persib atau tidak. Ia hanya menyebut kedua pemain itu sebagai pemain favoritnya. Umuh sendiri mengatakan sejauh ini belum ada nama striker yang mengerucut untuk direkrut Persib. Sebab, manajemen berkeinginan mencari sosok pelatih kepala. Sementara Umuh ingin mencari striker. Nanti saya serahkan ke manajemen, keputusan merekrut pelatih atau striker asing. Manajemen malah kemarin fokus masalah pelatih dulu. Kalau menurut saya, saya inginnya fokus mencari pemain dulu, jelasnya. Menurutnya, kehadiran striker asing baru mutlak dibutuhkan. Sebab, posisi striker jadi titik lemah Persib selama ini. Disinggung apakah para agen pemain sudah menawarkan striker pada Persib, ia membenarkan. Bahkan, banyak nama yang disodorkan para agen. Banyak yang ditawarkan agen. Tapi saya tidak katakan dulu, ke media. Kalau sudah oke, sudah siap, baru kita beritakan. Tandas Umuh